Wah, Brazil ya. Jadi hasil pertandingan membuat saya harus membahas ya. Nggak nunggu besok kita bahas malam ini. Luar biasa. Lagi-lagi di mobil nggak apa-apa ya. Tong bosen, tong bosen, tong bosen. Oke teman-teman, tentu saja kita sangat senang sekali ya malam ini dan bintang pertandingan pada hari ini. Tentu saja adalah Bruno Cantanyehe. Jadi bukan Cantang Hadri, Cantang Hadri, bukan Cantanyehe ya dibacanya ya. Nah, Bruno ini luar biasa ya. Jadi sejak beberapa pertandingan yang lalu, saya sudah mengatakan bahwa ini pemain istimewa ya. Sebetulnya kalau tahu cara mengoptimalkan peranannya. Nah, waktu lawan Persija, dia ini bisa menarik banyak back ya. Sehingga David Dasilva leluasa mencetak gol. Nah, malam ini ketika semua orang, pelatih, bobotoh, dan rekan-rekan timnya bergantung sama David Dasilva untuk mencetak gol. Ternyata Dasilvanya nggak bisa gitu ya. Nah, Bruno masuk dan dia bisa mencetak gol. Tadi dia mencetak gol itu agak unik ya. Walaupun tadi heading, itu headingnya kan bukan heading sempurna ya. Tapi agak apa, pakai ini, apa pakai, kalau kita lihat David Dasilva lalu Fortes ya, mereka pakai dahi kan, kenceng banget. Kalau Bruno nggak ya, sebetulnya nggak sempurna. Tapi positioning, dia bisa apa, bisa pressing bola ke pojok bawah ya, kiri dari penyaga gawang. Pojok bawah kiri, susah sekali gitu. Dan tentu saja kita harus berterima kasih sama Teja. Waduh, Teja, tadi saya udah kaget banget tuh ya. Menit-menit akhir, ada tendangan, dan sangat baik sekali ya. Tendangan yang dilepaskan oleh pemain Arema tadi siapa gitu. Ke pojok kiri atas. Waduh, itu kalau bukan Teja, saya pikir bisa berubah hasilnya ya. Nah, teman-teman, ini apresiasi ya. Jadi makin lama pemain Persip ini, kayaknya udah makin nyetel nih. Dan bagusnya apa coba? Bagusnya, kan kita kemarin ngomong ya, bahwa yang paling penting dalam sistem sepak bola, eh dalam kompetisi ya. Jadi kalau yang paling penting, kalau kita menjalani suatu kompetisi, ini kan konsistensi ya. Konsistensi. Nah, di seri-seri awal, Persip masih naik turun, naik turun. Menjelang seri terakhir ini, berakhir, ini arah konsistensinya makin kelihatan, makin stabil. Anda bayangkan, 6 pertandingan. 6 pertandingan, Persip cuma draw 1 kali, sisanya menang. Dan 2 kemenangan terakhir, diperoleh dari tim-tim papan atas ya. Saya pernah bilang di video sebelumnya, ujian Persip sebenarnya, apakah Persip bisa juara atau enggak, adalah kalau mereka bisa mengatasi tim-tim papan atas ya. Karena di seri-seri sebelumnya, Persip ini memang menang. Cuma lawan tim-tim yang bawah, kalau enggak papan tengah ya. Itu pun kadang-kadang menangnya kan enggak meyakinkan. 1-0, bolanya bola penalti, bola-bola mati gitu ya. Permainan masih monoton. Tapi tadi pertandingan, itu jujur saja. Di babak pertama enggak rame, monoton gitu ya. Kedua tim kelihatan sangat hati-hati sekali, kalau tadi babak pertama ya. Nah, pertandingan mulai menarik di babak kedua. Dan tadi Anda lihat enggak, ketika Bruno mencetak gol kedua, melalui headingan, melalui bola kepala ya, itu kelihatan Persip semakin percaya diri dengan bola-bola atas ya. Tadi Ezra, Ardi ya, terus beberapa kali hand-hand segala macam, ngirim bola-bola atas terus, setelah Bruno mencetak gol pakai kepala ya. Kepercayaan diri Persip makin meningkat dengan memanfaatkan bola-bola atas. Dan di sisi lain, Arema kelihatan panik ya. Setiap kali mereka mendapatkan crossing-crossing seperti itu, Arema ngebuangnya enggak benar tuh. Tadi makanya sampai terjadi 3 kali corner ya. Dan satu corner-nya bisa dimanfaatkan tadi sama Bruno lagi ya. Nah, itu dia. Jadi memang pertandingan ini saya pikir yang paling luar biasa adalah Bruno. Selain tentu saja lagi-lagi ya, Teja Pakualam gitu. Nah, dengan hasil ini, Arema berat banget ya. Jadi Persip intinya sudah bisa menendang Arema dari perburuan juara ya. Perburuan juara. Mungkin kompetitor kita yang paling nyata adalah Bali United untuk meraih gelar juara di musim ini. Wah, ini pasti banyak nih yang nonton ngomong, wah Kang Eko kenapa tuh memprediksi Arema juara? Nanti ya, saya kan udah bilang alasan kenapa saya memprediksi Arema juara, nanti saya ceritakan di bulan April ya. Bulan April. Itu Gus dulu harus tanggung jawab juga tuh. Tapi nanti ada kejadian. Jadi, kenapa kami memprediksi Arema juara itu ada kejadian? Ada kejadian yang kalau kami ceritakan sekarang, itu malah bisa membuat prasangka segala macem. Nanti ya, April kami cerita. Oke, selamat Persip. Luar biasa Bruno. I love you Bruno ya. Keren. Wah, berat Brazil. Hu 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 hu.